Intro Adirin lebih enak lah kalau kita berbaik sangka, percayalah Bu, Bu Jangan suka suudon sama suami ya Bu Apakah Ibu mau punya suami yang jujur? Mau? Apakah Ibu siap kalau suami Ibu mengatakan yang sejujurnya? Tuh kan suudon, tidak Orang mau ngomong jujur, jujur apa dulu? Ya jujur mah, jujur Sudah suudon Udahlah hidup rumah tangga penuh suudon, mengada bahagianya Ada Allah yang melihat segala-galanya Gak usah, makanya pasangan dari buruk sangka itu Walah tajasasus Tajasasus ini adalah Diam-diam Pengen tahu Ini tajasus Biasanya kalau udah buruk sangka Mulai diam-diam Nah ini pertanyaan di beberapa tempat sudah saya tanyakan Bu Bolehkah seorang istri membuka HP suaminya? Bolehkah istri membuka-buka HP suaminya? Ada yang boleh, ada yang tidak Yang tidak itu belum punya suami Yang boleh, yang tidak juga ada yang punya suami Tapi gak berani karena gak tahu password Dan juga ada Maaf ini suudon lagi Yang membuka itu khusususnya disuruh oleh suami Gitu kan Bu Yang tidak boleh itu diam-diam Diam-diam Karena curiga Buka Itu pasti tegang Kelisah Gak hafal password Ternyata pakai jari Jadi suami lagi tidur Kenapa gagal terus? Karena pakai jempol kaki Suami sekarang tahu Kalau lagi pulas Bisa diacak-acak oleh istrinya Kalau gelisah Tegang Jiri-jiri kita salah Jangan Suami juga jangan Nyari-nyari Kecuali Ada indikasi yang jelas Dan niatnya amar-maruf Nahimungkar Karena kita punya kewajiban Kepala keluarga Amar-maruf Nahimungkar Mengajak kebenaran Mencegah dari kemungkaran Mengajak kebenaran Mencegah dari kemungkaran Tapi kalau gak ada indikasi Yang Allah tampakan Lempeng saja Coba saya nanya Bu Bu Yang udah berpengalaman Ngebuka-buka Terus ketahuan Ada yang gak cocok Dengan harapan ibu Ibu marah Betul kan? Lalu ibu Bereaksi Urusannya Jadi beres Atau nambah Jadi tidak beres Ngebuka-buka Nambah Pak Itu yang dicemburuin Yang itu Yang udah dibongkar Jadi jinak Atau makin lincah Makin lincah Makin gak betah Ini nyata Beberapa hari yang lalu Ada seorang suami Beliau Profesinya ngurut Gimana rumah Anak-anak Saya lagi gak Pengen pulang Ke rumah juga Maunya diem aja Kenapa Atau gak bagus Contoh buat anak-anak Iya saya juga tahu Tapi saya gak nyaman Sekali Pasti ada Asap Ada api Apa memangnya Masalahnya Kalau bisa dipecahkan Istri saya itu Pecemburu Sekali Saya jadi gak nyaman Gak nyaman Eh beres Suatu saat Tengaja tuker pikiran Dengan istrinya Gimana Dengan suami sekarang Saya itu Sebetulnya Bukan pecemburu Cuma saya curiga Etatea Sama Saya emang gak Pecemburu Cuma saya curiga Saya lihat Suami saya itu Dekat Akhirnya saya Cuslis lidiki Akhirnya saya Pengen tahu Saya datengin Perempuan itu Terus hasilnya Gimana Dari semua ini Suami saya Ketanya gak mau ngomong Sama saya Berarti gak selesai Benar Jadi musuhan Harusnya gak boleh begitu Harusnya yakin Ada Allah yang melihat Segalanya Ada Allah yang Mengetahui Segala sesuatu Gimana Kalau ada mulai Curiga-curiga Sholat Sholat Dua rokaat Istighfar Ampun Ya Allah Saya berburuk Sangka Kepada suami saya Kepada istri saya Engkau mahat Tahu segalanya Hanya Engkau lah Satu-satunya Yang menguasai Segala kejadian Jangan ngorek-ngorek Gak usah Dikorek-korek Nanti saya jadi Enggak tahu Pilih bu Mendingan ibu Tahu masalahnya Dan ibu Selesaikan sendiri Atau Mendingan ibu Enggak tahu Masalahnya Dan Allah Selesaikan sendiri Jawab Mending tahu Mending enggak tahu Enggak jelas jawabannya Saya penasaran Mending tahu Mending enggak tahu Itu dia Enggak usah tahu Urusan saya Yang penting Makan suami ibu T Kalau dia salah Dia sadar Dan dia tobat Dan berubah Benar Tanpa harus tahu Kalau kita tahu Lebih sengsara Percayalah Kalau kita tahu Kesalahan orang Bisa nempel Dalam memori kita Dan bisa susah Melupain Makanya Kalau nikah Enggak usah nanya Bu Kamu dulu waktu SMA Mulai pacaran Mulai kapan Bu Saya dari kelas 6 Mas Saya kan bongsor Oh iya Jadi hitung-hitung Berapa pacar ibu Ya Per iti aja Per kuartal Ganti Gitu Siapa aja Memang pacarnya Ya itu Bos mas Itu Mantan saya Diapain aja Ya lengkap aja Mas Standar Jadi bahagia Salah sendiri Gak usah pengen tahu Tidak usah Nyelidik-nyelidik Yang penting Mak Berubah jadi baik Kalau dia sempat Salah ya udah Tobat Tanpa harus kita tahu Tahu itu beban Bagi kita Benar Suami Gak usah Segala ingin tahu Mendingan Segala ingin Tobat Beres Dan kita juga Lebih ngaco Ya kan Kita ingin tahu Emang kita siapa Kita juga mantan Mantan error Betul Menjiwai Itu Tekanan dari dalam Ada yang spontanitas Udah Gak usah serba ingin tahu Jangan suka ngorek-ngorek Jangan serba ingin Jangan menginteli Udah tenang aja Allah maha tahu Kita berbaik sangka Mengikuti perintah Allah Kita tidak ngorek-ngorek juga Mematuhi perintah Allah Dan Allah tahu Kita melakukan ini Karena mematuhi perintahnya Allah tidak menyianyiakan Siapapun yang mematuhi Allah Percayalah hadirin Kalau kita lakukan Tidak buruk sangka karena Allah Tidak ngorek-ngorek karena Allah Kalau Allah tahu Dia itu ngaco Mungkin dirubah oleh Allah Tanpa sepengetahuan kita Kalaupun kita harus tahu Akan tahu Tidak ada yang tersembunyi Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Wahuwa ma'akum Aina ma'kuntum Wallahu Bima ta'amaluna bashir Dan dia Allah Bersamamu Dimanapun kau berada Dan Allah Maha menyaksikan Maha melihat Apapun yang kau kerjakan Maha menyaksikan Maha menyaksikan